Terima kasih yang masih bersama kami. Pembesar kasus swap proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Muara Inim, Robi Oktavah Lepi, terduga pemberi swap kepada Bupati Muara Inim nonaktif Ahmad Yani, dituntut penjara selama 3 tahun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Palembang. Sidang lanjutan terdakwa Robi Oktavah Lepi, seorang pengusaha kasus swap proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Muara Inim. Robi Oktavah Lepi, terduga pemberi swap kepada Bupati Muara Inim nonaktif Ahmad Yani, kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Palembang, Selasa Siang. Dalam persidangan, JPU KPK Roy Riyadi menjelaskan, terdakwa mengakui telah menyerahkan uang ke beberapa nama, seperti Ahmad Yani, selaku Bupati sebesar 10%, dan sisanya 5% kepada Elvin M. Z. Muhtar, selaku PPK. Ramlan Suryadi, selaku PLT KDSPUPR Muara Inim. Ilham Sudiono, selaku Ketua POGJA IV. Dan Aris Habi, selaku Ketua DPRD Muara Inim. Terdakwa memberikan swap dengan sadar, dengan harapan terus mendapatkan proyek pengerjaan infrastruktur di Muara Inim. Melakukan rekayasa teknis lelang, dengan mengetahui bocoran lelang, sehingga perusahaan apa saja yang terfiliasi dengan terdakwa akan lolos dan mudah untuk pengerjaan akan mulus. Saat ditangkap KPK, terdakwa Robi sebagai dirut PT Indo Pasir Beton terbukti tengah membawa 35.000 USD yang ditujukan kepada Bupati Muara Inim. Uang itu akan diserahkan melalui terdakwa Elvin. Kedua terdakwa Elvin dan Robi kerap bertemu dalam penyerahan V-proyek, sebagaimana terungkap dalam persidangan. Dengan fakta persidangan tersebut, JPU KPK menuntut dengan pidana penjara selama 3 tahun kurungan penjara. Selain itu, Jaksa Perutur Umum Komisi Pemberantasan Korupsi juga menuntut agar terdakwa dihukum pidana denda sebesar 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan setelah perbuatannya terbukti bersalah melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHB Dua, mencetukkan pidana pada kedama-kedama ini perupakan pidana penjara selama 3 untuk mencetujakan jendara sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila jendara sebesar tidak diri yang tidak pidana perubahan selama 16 Tiga, menetapkan kalahnya diberikan seluruhnya dari bidana penjara ini yaitu kan Empat, menentangkan pidana oleh beberapa yang diketahkan pada dasar Dari Palembang Guto Yarsha AI News melaporkan